BABY BUS Apakah kita masuk ke dalam kulkas? Ada es di mana-mana Kami ada di Antartika Tempat terdingin di bumi Wah, Antartika Lihat Mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan Saat berjalan Lucu sekali Ayo kita cari tahu tentang binatang ini Dunia itu menakjubkan Ayo, terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Ayo kita cari tahu Kepala yang kecil Kaki pendek Perut besar Sirik rata Pingwin Pingwin hidup di Antartika yang dingin Dia memiliki badan yang lebar Dan kaki yang pendek Dan merupakan jenis burung Yang tidak dapat terbang Pingwin kecil itu mengemaskan Dia terlihat berbeda dari ibu dan ayah pingwin Karena dia belum merontokkan bulu-bulunya Merontokkan bulu Pingwin kecil mempunyai bulu abu-abu Saat pingwin kecil tumbuh besar Dia merontokkan bulu-bulunya untuk menggantinya dengan bulu baru Bulu baru melindungi pingwin dari dingin Aku tahu Ini hanya seperti memakai mantel tebal Agar tetap hangat selama musim dingin Itu benar Pingwin tidak akan merasa dingin Jika tidak ada badai salju Badai salju datang Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir Pingwin mempunyai solusi Badai salju datang Bagaimana caranya pingwin menjaga diri mereka tetap hangat? A. Bersembunyi di dalam gua B. Berkerumun bersama-sama C. Minum air hangat Itu benar Kamu benar Saat badai salju datang Pingwin berkumpul dan berkerumun Untuk menjaga agar tetap hangat Dan menunggu hingga badai salju berlalu Oke Badai salju sudah berlalu Ah, pingwin jatuh ke dalam air Jangan khawatir Pingwin adalah perenang yang luar biasa Mereka mencari makanan di laut Wah, pingwin dapat berenang Ayo kita cari tahu Bawalah pingwin berenang dan menangkap udang kecil di depan Wow, ada banyak sekali udang kecil Dan mari kita tangkap udang kecil itu Oh, tidak Anjing laut segera datang Ajaklah pingwin berenang menjauh Terus bersemangat Ayo kita tangkap lebih banyak udang kecil Kerja yang bagus Kamu telah menangkap begitu banyak udang Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang pingwin? Pingwin merontokkan bulu-bulunya Untuk mengganti dengan bulu baru saat mereka tumbuh besar Mereka berperumun bersama Untuk menghadapi badai salju Pingwin melompat ke laut yang dingin Untuk menangkap udang kecil Kamu benar Medali apa yang harus didapatkan? Medali untuk penguasa panas Medali untuk tuan penguasa langit Medali untuk penguasa dingin Medali untuk penguasa dingin Pingwin memiliki bulu yang tebal Jadi mereka dapat berenang di laut es Medali untuk penguasa dingin ini Diberikan kepada pingwin Berikutnya Ayo kita kerjakan beberapa latihan Ayo kita coba Untuk menemukan pingwin 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 Manakah yang merupakan bagian tubuh pingwin? Badan Kaki Kepala Pingwin Ngadai salju datang Apa yang harus dilakukan pingwin? Kamu benar Mereka harus berkerumun bersama-sama Agar tetap hangat Seperti apa pingwin kecil itu? Pingwin kecil Mempunyai bulu abu-abu Apa yang suka dimakan untah? Pingwin suka makan rumput Kerja yang bagus Lajari tentang binatang lainnya